Orangutan Sumatera atau yang biasa dikenal dengan Pongo Abeli dengan jenis kelamin jantan akhirnya dikembalikan translokasi oleh tim Orangutan Information Center dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kehabitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Proses pemulangan Orangutan Sumatera ini ke kawasan hutan TNGL langsung ditangani oleh tim OIK bersama tim dari TNGL dan BBK SDA Sumatera Utara dikembalikan ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leser Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu habitatnya. Sebelumnya, lima bulan lalu kondisi individu orangutan ditemukan terluka dan ditemukan beberapa butir peluru di tubuhnya. Orangutan ini diperkirakan merupakan korban perburuan satwa liar sehingga menjalani rehabilitasi. Saat ini petugas terus melakukan patroli di kawasan hutan TNGL untuk meminimalisir perburuan orangutan Sumatera. Dari data OIK, sebanyak 70 orangutan Sumatera sudah dilepas ke alam liar kawasan hutan TNGL. Umumnya, orangutan ini adalah hasil penyitaan dari jaringan perdagangan satwa maupun dari warga yang memeliharanya secara ilegal. Terima kasih telah menonton!